Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Dan kali ini saya kedatangan handphone Samsung A10s Tidak bisa dihidupkan Jadi teman-teman kalau dapati Handphone apapun itu Kita cek terlebih dahulu ya Apakah datang dalam keadaan Mati total atau tidaknya Terus kita hubungkan ke power supply Kita gunakan 5,2V Ada 0,6V Masuk ya ini Untuk chargernya Saya rasa untuk charger aman Berarti bisa kita pastikan Kita bongkar terlebih dahulu 0,6A sudah terdeteksi Berarti Untuk supply arusnya Saya rasa aman Kita akan cek Apakah handphone ini masih segelat atau tidaknya Sudah pernah dibongkar ya ini teman-teman Oke lanjut Kita akan cek bagian Konektor baterai Apakah terdeteksi short Atau tidaknya teman-teman Jadi kalau bisa dipastikan Handphone apapun itu datang dalam keadaan mati total Kita cek di bagian Charger ya Kalau terdeteksi arus pengisian Berarti saya rasa aman Untuk shortnya Juga kita cek pakai multimeter analog Tidak saya dapati Consulate Dan kita cek untuk baterainya Ternyata tinggal 2,9V Kalau seperti ini Kita suntik lagi Jadi kita pastikan untuk baterainya Paling enggak 3,6V Jadi paling tidak Untuk 3,6V Terdeteksi di baterainya ya Jadi bisa teman-teman suntik Menggunakan power supply Dengan tegangan 4,2V saja Jadi ini baterai yang 2,9V Kita suntik Menggunakan 4,2V Jangan salah Dalam proses penyuntikan Untuk V-BAT Kita kasih Plus ya Untuk Ground itu kita kasih yang hitam Seperti itu Simple saja Untuk penyuntikan Berhasil Sudah siap Kita coba hubungkan Ke power supply 5,2V Ternyata malah Tidak terdeteksi Arus apapun ya Malah tidak naik Ini teman-teman Sebelumnya 0,6A Sekarang malah Tidak naik Kalau tanpa baterai Itu naik Aneh ini ya Prosesnya Seperti Botingnya Enggak mau Normal Padahal baterai juga Sudah Terisi ya Paling tidak 3,6V itu Sudah cukup Untuk menghidupkan Handphone-nya Oke lanjut Kita akan cek Apakah chipset Dari Samsung Apa ini SM A107F Kita coba Tengok Di GSM Arena Samsung Galaxy A10S Kita buka Di Device Manager Kita hubungkan Kedua volume ini ya Volume atas Dan volume bawah Disertai Oh ini Kita coba hidupkan dulu Tadi 3,6V Seharusnya Handphone hidup ya Kalau-kalau hidup Ternyata Tidak hidup Kita hubungkan Ke PC Volume atas Dan volume bawah Kita coba Untuk Tekan bersamaan Kabel kita hubungkan Dan Masih terdeteksi Mediatek USB Comport ya Mediatek Apa tadi itu Di Port Device Manager Kita ulangi lagi Apakah Teman-teman Bisa pastikan Kalau Mediatek Preloader itu ya Berarti Kalau Teman-teman Dapati Handphone Mediatek Untuk seri ini Seri Samsung A10S Kita coba Charger Di awal Tadi 0,6A Terdeteksi Kita coba Untuk Sontik Baterainya Ternyata Tetap Tidak Membuahkan Hasil Tidak hidup Ampun Lanjut Kita tekan Kedua volume Bersamaan Kita hubungkan Ke PC Ternyata Terdeteksi Mediatek Preloader Atau Mediatek USB Juga Tidak ada Masalah Kalau Seperti itu Tinggal Kita Read Info Bisa Menggunakan UMT Bisa Menggunakan UV Pastikan Teman-teman Untuk Mencoba Koneksi Ke PC Dan Kita Identifikasi Devisenya Terlebih Dahulu Kalau Sudah Terdeteksi Mediatek Seperti itu Berarti Bagian IC Power Dan IC CPU Bekerja Kita Akan Tengok Untuk Vimber Menggunakan Vimber Apa Menggunakan UMT Dongle Itu Terlihat Ya Untuk Versi Vimber Ternyata Versinya A107F XXU Berapa Itu Tinggal Kita Coba Download Untuk Vimber Untuk Berjaga-jaga Nanti Setelah Ini Kita Coba Flashing Pastikan Vimber Harus Sama Dalam Posisi Identifikasi Device Kalau Tidak Ada UMT Bisa Menggunakan UV Andre Toolbox Hanya Untuk Identifikasi Device Ya Teman-teman Jadi Kalaupun Teman-teman Dapati Untuk Samsung MediaTek Bila Mana Sudah Terdeteksi Di Device Manager Dalam Keadaan Mati Total Tapi Terdeteksi Di PC Itu Itu Berarti Bisa Dipastikan Handphone Ini Sebenarnya Bukan Bermasalah Di bagian IC Power Ataupun IC CPU Hanya Saja Ini Kematiannya Kemungkinan Besar Karena Vimber Yang Bermasalah Seperti Itu Kita Lanjut Untuk Maksimalkan Software Terlebih Dahulu Saya Sudah Mendapati Untuk Vimber SMA 107 Yang Sama Ya Yang Proses Identifikasi Sudah Saya Dapati Dan Saya Sudah Mengunduh Vimber Yang Sama Tinggal Kita Ekstrak Saja Teman Teman Menggunakan MTK Out Bypass Tool Yang Kita Ekstrak CSC Jadi Untuk Proses Pengekstrak Bisa Menggunakan MTK Out Bypass Tool Untuk Mendapatkan Scatter Dari Vimber Odin Jadi Yang MD5 Itu CSC Bisa Kita Tarik Kita Bisa Ekstrak Menggunakan MTK Out Bypass Tool Oke Langkah Selanjutnya Kita Masuk Ke UV Android Toolbox Kita Buka Untuk Samsung SMA 107 Samsung A10S Dan Vimber Sudah Kita Pastikan Benar Ya Untuk Android Versi 10 Regional Dan Binary Sudah Dipastikan Aman Benar Sama Seperti Bimber Yang Digunakan Di Perangkat Itu Sendiri Bisa Kita Tarik Untuk Scatter Seperti Ini Karena Sudah Kita Ekstrak Menggunakan MTK Out Bypass Tool Dan Ada Keterangan IMM Siapa Yang Disupport Teman Teman Bisa Dipastikan Cek Terlebih Dahulu Untuk Catatan Bila Mana Sudah Kita Dapati Untuk Scatternya Dan Bisa Kita Masukkan Ke UV Android Toolbox Kita Unchecklist Produk Dan Vendor Serta Yang Lainnya Jadi Jangan Semuanya Kita Flashing Kita Hanya Mencoba Untuk Memancing Handphone Agar Masuk Ke Download Mode Teman Teman Jadi Kalau Dirasa Sudah Terdeteksi Bisa Kita Bypass Menggunakan MTK Out Bypass Tool Sekarang Kita Akan Coba Flashing Ternyata Ada Keterangan Error Menggunakan UV Android Versi 1.6 Jadi Saya Akan Downgrade UV Android Toolbox Saya Saya Gunakan Untuk UV Android 1.4 Ulangi Lagi Langkahnya Brand Samsung Platform Mediatek SMA 107 Untuk Regional Dan Binary Sudah Kita Pastikan Benar Sekarang Kita Flashing Tanpa Checklist Vendor Dan Yang Lain Kita Coba Untuk Flashing Seperti Ini Dulu Karena Untuk Memancing Agar Handphone Masuk Kedownload Mode Dan Ternyata UV Pun Tidak Bisa Flashing Kita Coba Disable Out Lagi Kita Akan Coba Gunakan UV Lagi Identifikasi Device Tidak Terdeteksi Untuk Rom Kita Coba Flashing Juga Tidak Bisa Kita Writ Juga Tidak Bisa Padahal Seharusnya Kalau Handphone Tidak Bermasalah Itu Tinggal Kita Flashing Handphone Seharusnya Gagal Flashing Tapi Akan Masuk Kemode Download Oke Saya Akan Coba Mengulangi Menggunakan SP Flash Tool Smartphone Flash Tool Ini Menggunakan Flash Tool Bawaan Mediatek 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 Coba Saya Akan Gunakan Dan Kita Uncheck List Vendor Produk Dan Yang Lain Download Coba Kita Tekan Disable Out Kita Coba Hubungkan Samsung Sudah Terdeteksi Dan Proses Download Sudah Berjalan Tapi Hanya Di Bar Warna Kuning Tidak Sampai Hijau Dan Berhasil Saya Tunggu Hanya Stack Seperti Itu Bahkan Saya Stop Juga Tidak Bisa Oke kalau seperti ini berarti indikasi saya mengarah di bagian IC Flash atau IC internal ya MMC problem Jangan mengarah ke yang lain teman-teman Coba saya pastikan menggunakan UMT MediaTek Sekarang saya akan mencoba untuk save format ya Reset atau format menggunakan save format Dan saya coba untuk save format menggunakan UMT dan ternyata file ya Gagal teman-teman Berarti memang benar saya rasa indikasi saya mengarah ke bagian IMMC problem Atau IC Flash atau sering disebut IMMC ya IC internal yang bermasalah Kalau langkah tadi berhasil kita lakukan seharusnya Handphone ini sudah hidup dalam posisi download mode Kita lanjut kita bongkar handphone nya Kita akan fokus di bagian IC penyimpanan ini IC IMMC ini Dan kita akan cek ya Kita akan bongkar semuanya Kita akan angkat IMMC nya Dan kita pastikan di UV IMMC Toolbox Saya coba percepat untuk proses pembongkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke setelah terangkat kita bersihkan sisa-sisa timahnya Seperti itu Saya gunakan angin di 4 dan heater di 340 derajat Setelah PCB nya aman sudah kita bersihkan Lanjut kita akan bersihkan IMMC nya ya Karena ini bekas lemnya masih ada Dan sekarang saya turunkan untuk heater saya gunakan 250 derajat Kita tinggal bersihkan sisa-sisa lem yang masih terjebak di IMMC nya Seperti ini teman-teman Tinggal kita kelupas saja Setelah IMMC nya dirasa sudah bersih Lanjut kita cetak ulang untuk IC IMMC nya Oke next Kita akan coba untuk cetak ulang Dan setelah ini kita akan baca Menggunakan UV IMMC Toolbox ya IMMC menggunakan IMMC Samsung Kita cetak ulang sekarang Saya menggunakan 2 plat BGA Ini plat BGA 3D Untuk memunculkan kaki-kaki ya Dan setelahnya kita akan pertebal menggunakan plat BGA yang lain Lalu langkah apa selanjutnya Apakah memang benar IMMC nya yang bermasalah Nantikan tutorial kami selanjutnya Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton